Intro Assalamualaikum, selamat pagi pembaca Postkota dan pemirsa Postkota TV Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat meski di tengah pandemi Kembali bersama saya Guru Narapersada dalam Headland News Harian Postkota edisi Rabu 19 Mei 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap Postkota di edisi kali ini Di antaranya, pemerintah menetapkan harga vaksin gotong royong bagi pekerja sebesar Rp321.660 Penyuntikan perdana vaksin bagi pekerja yang digelar di kawasan industri Jaba BK Cikarang ini Langsung ditinggal Presiden Joko Widodo Ada pun vaksin yang digunakan berjenis Sinopam yang telah lolos dari WHO Sehingga dapat digunakan oleh berbagai negara Berita selanjutnya berita kriminal Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan asisten rumah tangga terjadi di Cengkaring, Jakarta Barat Berdalih kesal kerap dimarahi, pelaku tega menyerang dan memukul sang majikan menggunakan galon air Peristiwa tersebut terekam kamera CCTV rumah yang videonya beredar di media sosial Dalam video itu terlihat sang majikan tengah duduk bersama dua anak di meja makan Tiba-tiba tersangka yang sedang menggendong anak balita tersebut menyerang sang majikan Pelaku tersebut terlihat mencoba merebut ponsel yang sedang digunakan korban Sampai kemudian ada dua perempuan lain di dalam rumah tersebut yang mencoba menengahi Masih dari berita kriminal Terlilit hutang dan tidak punya penghasilan Pelajar berusia 17 tahun nekat merampas tas seorang ibu yang tengah melintas di Jagakarsa, Jakarta Selatan Aksi pelaku sempat terekam kamera CCTV dan viral di media sosial Polisi pun bergerak cepat melacak dan meringkus pelaku di rumahnya di kawasan Kelapa II, Jagakarsa, Jakarta Selatan Tanpa perlawanan tersangka MKA umur 17 tahun pasrah digelandang ke kantor polisi Berita utama terakhir yang menjadi sorotan poskota di edisi kali ini yaitu Guna mengantisipasi klaster mudik pas kalabaran, Pemprov DKI Jakarta memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro hingga 31 Mei 2021 Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widya Stuti mengungkapkan Perpanjangan kebijakan PPKM ini diambil berdasarkan pengalaman penanganan pandemi COVID-19 tahun 2020 Di mana terjadi lonjakan kasus aktif pas kalibur hari raya Idul Fitri Demikianlah beragam informasi menarik yang kami sajikan di poskota edisi kali ini Tentu saja masih banyak informasi lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya Silakan Anda mengunjungi website kami di www.poscota.co.id Demikian perjumpaan kita, saya Guru Narapersada mewakili redaksi yang bertugas Mengucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat beraktifitas Ingat, tetap jaga kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh